Hai teman-teman pakulian kelas storyboard for game Hari ini Al mau coba kasih tau apa yang perlu teman-teman kumpulkan terkait UTS pakulian kita Sebenernya pakulian kita tuh ngumpulin cuma dua hal ya Pertama mood board, kedua adalah premise cerita gamenya teman-teman Disini Al mau coba kasih tau tentang premise Siapa tau kemarin ada yang masih belum jelas Jadi sebenernya kenapa sih kita harus buat premise terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan storyboard Nah sebenernya materinya ada tiga untuk premise ini Pertama Al mau kenalin apa itu premise Kedua komponen premise cerita Istilahnya ini rumus lah ya bisa teman-teman ikuti untuk bikin sebuah premise cerita game Dan nanti yang ketiga ada step by step kita bikin sebuah premise game di dalam mood boardnya kita Oke apa sih yang dimaksud dengan premise Premise adalah ide dasar sebuah cerita dengan plot penceritaan yang lebih sederhana Nah biasanya premise digunakan kalau misalnya teman-teman lihat di steam ya Yang tempat jual-jualan game gitu itu pasti ada tuh premisenya Orang tuh akan tertarik ngebaca cerita Cerita yang singkat dibandingkan teman-teman kalau misalnya nulis tuh detail ceritanya Nanti kelamaan teman-teman malah bisa spoiler dari game Jadi premise ini dibuat seringkas mungkin Sesederhana mungkin supaya orang tuh tahu dasar atau inti sari dari cerita pada sebuah game yang teman-teman mau bikin Nah contohnya adalah contoh kasus berikutnya Al mau kasih ini ya Al mau kasih case-nya The Last of Us Nanti Al bakal pake sebuah rumus dimana rumus ini digunakan untuk bikin sebuah premise cerita Terutama untuk game Dimana nanti ada rumus pertama adalah pengenalan karakter Kedua adalah sangat ingin ngapain karakternya Nanti kita isi titik-titiknya Yang nomor tiga adalah dengan cara apa karakternya menggapai tujuannya Dan yang keempat adalah kesulitannya apa gitu untuk dia mencapai tujuannya Dengan menggunakan rumus ini kita bakal coba ngebedah story atau cerita Dari sebuah game yang mungkin sangat terkenal Yang nanti mau jadi sebuah seri snapflick ya Yaitu adalah The Last of Us Kita bakal coba ngebedah game The Last of Us part 1 Yang nanti kita bakal coba gali lebih dalam mengenai Gimana sih seorang story Storyteller dari pembuat ceritanya The Last of Us ini Bisa gak bikin sebuah premise Nah pertama adalah pengenalan karakter Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh bikin premisenya The Last of Us Kita bakal coba Karakternya memang banyak Cuma alfokusnya sama si Joe Sama si Eli yang tengah-tengah ini Jadi bapak Ada seorang bapak Yang keluarganya Istilahnya tewas saat pandemi jamwe berlangsung Dimana anaknya meninggal Istrinya juga meninggal Serta Eli seorang remaja yang dia sebatang kara Karena orang tuanya tuh kena bakteri jamur dua Dan kedua karakter ini Sosok ayah yang kehilangan keluarga Dan sosok anak remaja yang tidak punya siapa-siapa Dia bertemu Jadi kita ngenalin karakter utamanya dulu Kalau aljadikan sebuah premise cerita Untuk ngenalin karakter adalah Dua orang bertemu saat pandemi Jamur beracun Yang menyebabkan orang-orang tuh menjadi seganas dan seagresif mungkin Kalau jadi zombie lah ya Lebih tepatnya Disini kita juga Kasih tau karakternya nih sangat ingin apa Jadi kalau misalnya al mainkan game The Last of Us ini Sebenernya dua karakter ini tuh Pengen hidupnya damai Karena dia sama-sama gak punya keluarga Dia dipertemukan di dalam takdir Saat pandemi berlangsung Pandemi zombie berlangsung Mereka tuh sebenernya ingin hidup yang damai Cuma Masalahnya dunia tempat mereka tuh Tidak damai-damai ya Maksudnya Banyak konflik Ada konflik kelompok Ada zombie-zombie yang biasa ngejar Makanya mereka tuh Pingin ke sebuah tempat yang namanya Fireflies Dimana tempat tersebut tuh Ada sebuah komunitas Katanya komunitasnya kehidupannya damai Disana mereka ingin tinggal Mereka sangat ingin Pergi ke sana Dan istilahnya hidup damai disana Dengan cara apa? Mereka melakukan sebuah perjalanan Perjalanannya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman main The Last of Us tuh Banyak ya perjalanannya lewatin kota-kota mati Mereka juga naik kuda Jadi traveling Dengan cara traveling Dari titik A ke titik B Dan sampai mereka bener-bener sampai ke Fireflies Namun Namun mengalami kesulitan apa? Nah di saat mereka melakukan perjalanan Mereka ketemu kelompok-kelompok yang Istilahnya tuh Brutal dan Biadab lah ya Kalau misalnya Al mainkan gamenya Dan belum juga mereka ketemu kanibal juga Makanya untuk Untuk menuju goal tersebut Ada kesulitannya Dan kesulitannya tuh Di includekan atau dimasukkan ke dalam gameplaynya Jadi kurang lebih Kalau misalnya Al Jadikan premisnya adalah Dua orang manusia yang Ingin pergi Ke sebuah tempat Dimana tempatnya Dunia mereka itu Sedang ada wabah zombie Atau pandemi zombie Itu ingin hidup damai Pagi ke tempat yang namanya Fireflies Namun disana mereka mengalami kesulitan Dan kesulitannya adalah Mereka harus berhadapan Dengan enemy-enemy yang Mereka harus lalui di dalam game Itu dia Simpelnya cara bikin Sebuah saripati dari cerita game Jadi gak usah diceritain secara detail Cukup temen-temen ceritakan Seminimal mungkin Yang menjadi intiasat ceritanya Di akhir temen-temen mungkin Jangan masukkan ending Jangan masukkan ending Jadi nanti khusus untuk Perkulian ini Jangan masukkan ending Soalnya Kalau udah ketahuan endingnya di awal Jadi gak seru dong Kalau misalnya kita main game Pokoknya endingnya Al bakal coba belakangin Nah Al bakal coba ini kali ya Praktek aja Bikin premis sebuah cerita game Yang namanya adalah Dragon Knight Nah mungkin kalau temen-temen inget Kita udah pernah bikin mood boardnya Udah ada karakter utama disini Udah ada karakter utama Udah ada dia tinggal di Zaman seperti apa Ini kurang lebih seperti middle age Monster-monsternya seperti apa Terus every road menu seperti apa Biomixnya seperti apa Bahkan kita kasih warna UI menu Seperti apa kita berikan Disini Al mau coba Kasih sebuah cerita Jadi biar lebih menarik Biar lebih menarik Nah premis cerita Dragon Knight ini Al pakai rumus Satu, dua, tiga, empat Untuk menulis premis Pertama adalah pengenalan karakter Kedua adalah sangat ingin Kedua adalah sangat ingin Ketiga adalah dengan cara apa Mencapai keinginannya Yang keempat adalah Namun punya kesulitan apa nih Jadi satu Dua, tiga, empat Nah pertama Al karena kemarin kita udah sepakati Namanya Gusyedu Al bakal kenalkan Ininya Si toko utamanya Toko utamanya adalah Gusyedu Merupakan pangeran polaris Kerajaan Sunda Empire Wah udah kita kenal ya Dia adalah Istilahnya Princess Bukan Princess ya Prince atau pangeran Sebuah kerajaan Dan dia adalah pewaris Sunda Empire Dan dia tuh sangat ingin Sebenernya ingin Memerintah kerajaannya dengan baik Dan makmur gitu Membuat makmur negerinya Dia sangat ingin Membuat makmur negerinya Dengan cara Memalisi tahta ya Ayahnya yang memang Seharusnya menjadi Haknya Karena mungkin diceritakan Ayahnya tuh Sudah berumur Dan sudah layak Untuk memberikan tahta Ke anaknya Anak pertamanya Tuh teman Laki-laki Namun Si Gusyedu ini Punya kesulitan Kesulitannya adalah Dia divitnah Oleh orang-orang Dalam kerajaan Dan dibuang Ke pulau pengasingan Nah disitu Udah ada konfliknya Jadi naik tuh Konfliknya naik Dan disitu Ceritanya bisa dimulai Jadi Ceritanya adalah Perjalanan si Gusyedu Itu untuk Ngambil Kerajaannya yang Dipegang sama Penjahat yang ada Di dalam Kerajaannya Atau istilahnya Intruder lah ya Yang ada di dalam Kerajaannya Dan kalau kita Pelsingkat lagi Premisnya adalah Gusyedu Yang merupakan Pewalis kerajaan Sunda Empire Ingin memerintah Kerajaan dengan Damai Dengan mewarisi Tahta ayahnya Yang seharusnya Menjadi hak Milik dia Namun Gusyedu Divitnah Dan dibuang Ke pulau pengasingan Dan Storynya akan Berlanjut Kurang lebih Perjalanan si Gusyedu Game nya ya Perjalanan Gusyedu Dari pulau pengasingan Ke Menuju tempat Atau negerinya Untuk merebut Kerajaan Yang telah direbut Sama penjahatnya Nah kurang lebih Seperti itu Cara nulis premis Yang penting diikuti Poin 1, 2, 3, 4 Nah Untuk UTS Nah untuk UTS Teman-teman boleh Ngikutin formula ini ya Jadi Bikin mood board nya dulu Gak apa-apa Jadi jangan pakai mood board nya Yang udah kita bikin bareng-bareng Karena nilainya nanti personal Kalau ini kan kita bikinnya bareng-bareng nih Nanti nilainya bagi-bagi dong Satu-satus Nah jadi Teman-teman boleh bikin mood board nya dulu Atau teman-teman boleh bikin Premis nya dulu nih Premis cerita Nah tapi Di dalam pengumpulan UTS ya Al mau ada dua nih Pertama adalah Premis karakter Premis dari gamenya Premis cerita gamenya Yang menjadi Intisari dari cerita gamenya Yang kedua adalah Mood board nya Mood board ceritanya Supaya Al Bisa dapet gambaran secara visual Karakter utamanya tuh Bentuknya seperti apa Kurang lebih Misalnya dunia yang dia tempati Seperti apa nih Kalau misalnya si Dragon Knight ini Dia tuh sedikit-sedikit Middle age Ada musuh naganya juga Monster-monster nya Disini ada ini ya Ada berbagai jenis naga Untuk di kalahkan sama si Go Shadow Nah itu dia Jadi teman-teman wajib nanti Bikin mood board sama Premis cerita Untuk perkulian ini Terutama untuk pengumpulan UTS nya Yang akan berlangsung per hari ini Sampai dengan Sabtu depan Jadi mohon dikerjakan Supaya teman-teman dapat nilai Kalau nanti Kalau nanti udah semua Gimana kan Al Kalau udah semua nih Udah bikin mood board sama Udah bikin premise ceritanya Teman-teman tinggal share linknya Copy linknya Terus Teman-teman bisa baca E-learning itu untuk Upload Linknya teman-teman Link Mood boardnya Teman-teman Itu ke dalam Big Jam Jadi nanti Al bisa lihat Bisa lihat Karya teman-teman Untuk Al nilai Nah untuk UTS Itu aja sih Semoga teman-teman Bisa Mengerjakan dengan lancar Baik itu pembuatan mood board Maupun pembuatan Premis cerita Untuk Kita lanjutkan nanti Kedalam pembuatan story board Itu aja teman-teman Dari Al Al akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh